Apa persamaan Bang Narji sama Bang Bedu? Apa itu? Sama-sama Cagur Calek Gugur Iyaaaaaah Yang suka drama gua masukin politik Polis, kenapa? Ya politik kan suka drama Iyaaaaaah Emang kalo jadi pelawak tuh der 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 Caleknya Iyaaaaaah Tapi emang Bang Bedu kalo tektok kan tinggi Suaranya rendah Sudah bang, balik lagi aja bang Melawat idola kita bang Mau balik kemana acara TV kagak aja Gila cobaan puasa Cobaan puasa Lemes banget tapi bibir basah Panas banget hari ini ya kagak ada angin Gila angin kagak ada KTP lagi Pusing dah gua Gini Kalo udah pusing gini biasanya ada yang mau masuk nih Hei 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 Lo lagi lo lagi Hei Hei Capek nih ngeliling-keliling Seneng banget mukanya Seneng nih Merenguk ngumpul Ngumpul semua ke tengah nih muka Kenapa? Capek udah keliling-keliling Biasanya mau bukaan Nyari tajil kagak dapet-dapet Diborong semua sama itu tuh Sama ini tuh Sama ini Non-sara 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 Saingan agak enak Capek udah diborong semua Teh Semuanya abis Ya udah mending lu bikin sendiri aja Bikin sendiri ya Kita tau kita kan gak punya basic Sekarang kan banyak tukang gorengan yang musiman Iya banyak musiman Iya tetangga gua tuh tukang bersih-bersih Dia jualan bakwan bersih banget bakwan Gak ada gorengan-gorengan Gak ada Cuma tepung doang gak ada sayuran Sama cerita doang ya Sekarang pada wartajil mah lu kagak ikut wartajil? Agak Pada hembo Gua mah kuasa dulu yang penting mah Niat ibadah itu mah Untuk Allah Semuanya itu Iya ngomong lancar bibir Oh licin bener itu Gua dipriming mulu dari kemarin lu Padahal itu syutingnya malem Ini malem ya Iya cuman emang Emang kita di gudang lighting Lampu ke bawah Udah daripada stress-stress bang Mendingan kita ini aja Menghibur diri Biar gak kerasa Main tebak-tebakan Weee Bakan-bakan Gua lagi ngeliatin Youtube-Youtube Sekarang banyak pelawak-pelawak di sahur bukan Kita kagak ada itu Kagak terhitung pelawak kita ya Iya kita baru Baru pe doang Belum ada lawaknya Belum bisa cek-tek sama Mas Eko Belum Belum Pelawak apa yang paling sibuk jagain capres Apa itu Mayor Tesi Iya Iya Ada lagi deh Apa Pelawak-pelawak apa yang ada di lagu anak-anak Apa itu Nunung Eh Naik-naik ke pundak Nunung Iya Apa aku Pelawak apa yang disukain sama anak-anak senja Apa itu Apa Komeng Sebab kau terang Komang 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 Ada lagi ada lagi Pelawak-pelawak apa yang tulisannya selalu tebel Apa itu Haji Bolt Oh Hei ini kalau ngomongin pelawak apa Apa bersamaan Bang Narji sama Bang Bedu Apa itu Sama-sama Cagur Calik Gugur Iiiiiiiin Lo jangan gitu lu Agak ada orangnya ngobongin orangnya ntar orangnya dateng lu nanti aja datengnya 5 menit lagi ya Bang Masih tengkok Lu tau gak di Yogyakarta kemarin ada berita Gue baca, di daerah Yogyakarta ada 50 berapa keluarga Kepala keluarga, nolak bansos, keren bro Karena mereka menganggap Kalau ekonomi mereka udah stabil, keren Tapi sebenernya kenapa harus gak diterima Maksudnya terima aja ya, liat aja kayak pemerintah Pejabat-pejabat kita Walaupun udah dapet kursi tetep aja Dilabat semua Sampai malah Ngerebut kursi tuh sampe mati-matian ya bang Kemarin ada yang gugat-gugat MK Order dulu Loh, ada apaan sih? Tadi sibuk sendiri Ini buat bukaan Masih lama juga, masih 13 jam Ya kan buat Ya buat jaga-jaga Bingung, pesen aku loh Hansi Bukan, ini lagi bingung Buka pake apa ya, enaknya ya Scroll, scroll, scroll Kagak ada tuh Itu di order Enggak, ini Arafah Halda itu Nah, ini aja deh Wah, lo kok gak order sama gue? Lo yang dapet Lo yang dapet Lo order apa? Ebinoya Ya ampun, gak usah di order lewat aplikasi itu mah Langsung aja, ini gak ada depan mata lo Ya enak, gue enak mintanya tuh Ini tuh, lo gak usah di order juga udah ada ini langsung Nih, lo tau gak ini apa? Tau kan gue mesen Tapi penjelasan lo gak tau kan? Tau gue Ini tuh udang dari Ebinoya yang super enak Pokoknya tanpa pengawet dan MSG is No kaleng-kaleng Soalnya terbuat dari udang yang masih fresh dan tepung roti berkualitas Enak, tuh bagi lah buat gue Bagi-bagi, beli sendiri lo Tadi kan udah order nih Sekarang langsung aja, Kes, sama gue GUTF aja ya GUTF Oke, GUTF boleh Iya, pokoknya Ebinoya Bring Japanese test to your home Udah sih, gue bayar lah Mana, mana duitnya? Bentar, GUTF Luma kemarin transfer duit malah transfer cedo Ya, gak apa-apa Tau gak di hari puasa ke Pak Ganjar, kalau gak salah? Kok Pak Ganjar? Ke 16 Makanya gue tuh pengen banget cepet-cepet lebaran, Bang Biar semua itu ngerasain kemenangan Iya, kan gak ngerasa kalah Iya sih, Bang Sampai ada yang gugat katanya nanti harus ulang tanpa Gibran Ya, kasian Pak Prabowo, ya Kenapa? Kalau misalnya dia ulang, dia menang Gak ada wakil Iya Lo mau di tembok SD, cuma Pak Prabowo sama Burung Garuda Wakil gak gak Iya Iya, paling sampingnya kayak pesec lah Iya, kita yang ada wakil aja berasa gak ada, mau gak ada Namanya kompetisi, Bang Iya, iya, iya Iya, iya, iya Namanya kompetisi tuh harus menerima kekalahan Gue dulu pernah, Bang, ikut kompetisi suci Stand-up comedy, juara 3 gue Juara 1, Rio, juara 2, Ali, gue juara 3 Gak pernah gue gugat jurinya Pulang tanpa Rio Gitu, gak ada Gak ada Iya, iya, nanti cuma ada Ali sama Garuda Pusing gue Ya, maksudnya kalau udah kalah mah terima aja kekalahan Menang kita support, gitu ya Daripada nanti lu udah Kita ulang lagi, terus diulang Kalah lagi kan malu 2 kali Malu 2 kali? Iya, lagi lu ngapain di gugat-gugat KMK Di sana kan juga ada Ankel Ankel, maksudnya Ankel apa itu? Ankel mutu Mendingan tuh, gue tuh lebih respect sama orang yang kalah Tapi masih tetep legowo Mas, setuju Ada idola gue, Bang Bedu Dia walaupun kalah, emang santai Walaupun nangis ya Armata kiri ya, mata sebelah kiri ya Aduh, ngomong-ngomong sama Bang Bedu Kangen gue sama dia Soal candu, canda dia itu Tapi emang mana mungkin Mau pejabat dateng ke pangkalan ojek begini Sombong-sombong Mana ada Harapan gue nih masih disini Gue tuh pengen banget ngobrol sama Pak Hamzahas Weh Udah, kan kita ngomongin Bedu Bang Bedu Bang Bedu Jauh ya Siang pak Mari pak 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 Masih ada pejabat dateng kesini sih? Ah Ada pasti Lu kenal emang nggak ya, Madi? Weh, gue ini banyak lah kenalan Pangkalan ojek gitu Weeey 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 2 bulan belum bayar pancinya ya Weeey Weeey Ketala Kedatul Dapil Ini Ngalan nyambil banyak sayur kan Ketahuan Oh iiiyeah Bang Bedu Himang Bedu nih Bang Ate Weeey Tau, ini setau gak Ate Mahmud Halah Paknya Ate yang suka Papa Mama Muda Ate Mahmud enggak pakai Amin enggak pakai jadi berdua enggak pakai juga berdua enggak pakai kak berdua emang kalau jadi pelawak tuh caranya kayak tapi emang bedu kalau tek-tokan tinggi suaranya rendah balik lagi mau balik kemana ngerintis lagi emang kemarin tuh peralian suara bang bedu itu berapa sih alhamdulillah saya mendali perak enggak juara satu tapi juara dua tapi enggak kepilih oh juara duanya ya kok enggak kepilih bang iya kan kurang suaranya kurang ajar emang dapil mana sih bang dapil teraka panas dong iya karena disitu saingannya katanya DKI2 itu disebut sebagai dapil teraka isinya isinya ya orang-orang masud raka lah isinya tuh orang-orang yang incumbent yang sudah pernah terpilih yang logistiknya banyak yang modalnya tuh gak keukur gitu kan ya gue modalnya tau sendiri mulai dengkul itu juga dengkul temen-temen gue tapi kenapa bang bedu kan tau tuh dapil yang itu kan ya isinya kan sangar-sangar kenapa milih dapil disitu kita kan sebagai kader harus siap ditempatkan dimana aja benar jangan salah kita jadi kader yang neder kalau kader tuh harus tau lokasinya medannya dimana jadi kita harus belajar bagaimana cara bertempur di badan tersebut udah belajar waktu itu? belum bang iya makanya gugur baru datang kita langsung ditembak hehehe tapi kan kemarin ada kang dede kesini bang dia cuma 11 bang bagus bang bedu berapa? ya dengan dia 11 dari 100 kalau bang bedu? saya 10 ribu kurang lebih iya 11 dia DPRD kalau bang bedu? DPRD oh iya DPRD kalau DPRD insya Allah masuk tuh berarti nanti akan nyalon lagi RT lah RT dulu lah iya RT kalau nggak ini ketua karang taruna mau nggak? iya ketua karang taruna saya udah pernah 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 jadi ketua karang taruna pernah makanya kenapa saya berani nyalonin ya itu benar saya pernah jadi ketua karang taruna jatuh serbangnya di karang taruna doang ketua geng motor nggak pernah tuh enggak nggak ketua apa remaja masjid pernah oh remaja masjid itu alim-alim iya remaja masjid tutup ya tapi kalau bang bedu tuh kejebak juga nggak kan? kalau Kang Dery kan kejebak tuh kalau bang bedu emang dasar dari dulu udah berkesimpung di dunia politik apa gimana tuh? salah satu passion atau hal yang paling gue sukain dalam hidup ini adalah politik oh karena politik itu adalah siasat siapapun orangnya kalau orang yang baik ya siasatnya baik benar kalau orang yang nggak jujur jahat ya siasatnya juga nggak jujur betul jadi buat gue politik itu adalah part of my life oh bagian dari hidup ya part of my life I love you iya gitu jadi bagian dari hidup gue karena dalam kesarian pun kita juga sering berpolitik tanpa kita sadari ah contohnya seperti gimana? nah contohnya kayak misalkan ketika kalian bernegosiasi ketika kalian membuat sebuah program pasti ada trik-triknya ada politik-politiknya yang dijalankan oleh Rais dan AT iya iya kan? bagaimana cara menolak seseorang bagaimana cara menolak seseorang bagaimana cara menolak seseorang itu kan perlu strategi dan siasat itu politik itu lah politik oh sama ngasih ini ya kayak iming-iming manis gitu ya janji-janji manis ketika kalian janji janjiin temen eh kita berbubur yuk ternyata ngedateng itu kan sama kalian berbubur juga oh iya hanya bisa memberikan janji wacana tapi tidak jari-jari bukurnya oh oke tanpa kalian sadari bahwa kalian sudah menjadi seorang politisi dalam hidupan salih-sari sekarang udah pejabat nih gala kita ada patungan hahahaha itu modal motor smesh tuh oh berarti sip-sipan kita sabuk gua ya sabuk ya sebenernya yang dibutuhkan yang dibutuhkan terjadi modal calig tuh sekarang penolak calon pemilih udah berada pintar oh pintar udah tahulah mana calig yang kira kira berkualitas tercapable itu dia pinter pinter udah banyak kok yang memilih bukan karena uang tapi karena saudara kira-kira kenapa suara Bang Bedu baru mencapai 10ribuan gitu pada Bang benuh usaha udah matang banget kan satu nih logistik itu terbatas logistik itu ya kayak dana apk apk tuh alat apa tuh apk terbatas hanya beberapa wilayah banyak wilayah nggak tersentuh Jakarta Musat nggak tersentuh hanya Jakarta Selatan aja padahal ada pilih gue tiga Jakarta Pusat Jakarta Selatan sama luar negeri kita melalui online kita bisa saya bergabung di dengan diaspora Indonesia lalu webinar setiap minggu kita ada pertemuan nanti mereka mengundang pada aspirator-aspirator yang terdiri dari diaspora Indonesia tuh kayak mahasiswa pelajar bekerja yang ada di luar negeri bisa tertemukan langsung dengan paling calik-calik dapet luar negeri lewat Zoom lewat Zoom berarti online ya sistemnya udah mulai tanggih ya jadi nggak perlu pakai baliho dan kita nggak perlu dateng ke sana tapi tanpa APK Bang Komeng menangkap suara kira-kira keuntungannya bangkomeng adalah di kertas suara nama dia satu Alfiansah Komeng ada komengnya kedua ada fotonya di kertas suara kalau DPR kertas suara tidak ada foto nama aja nama aja dan kebetulan nama juga bukan nama bedu lagi nama asli Harabdu yang biasa dikenal oleh DPR doang itu bisa pakai nama kayak gitu kan ada Uyakuya juga pakai nama Uyakuya sebelumnya belum datang proses ke pengadilan Oh itu berarti boleh pakai kayak nama enggak bukan last minute kan daftarnya tuh orang tuh pertama untuk mendaftarkan menjadi angkota DPR RI caleg ya ada yang namanya DCS apa itu daftar calon sementara oke nah itu masih bisa berproses masih bisa ubah dokumen masih bisa ganti orang gitu ke depannya gitu kan nah masuk proses DCS DCT kalau mau main-main DCT dulu tuh karena ada yang joker DCK nggak DCK apa tuh abis DCT DCO kalau misalkan lewatin DCS masih bisa dokumennya namanya bedu karena sudah ada dokumen yang menyusul nih ya sah dari pengadilan bahwa namanya bedu harabdu misalnya jadi suara bang bedu itu hilang kali ya hilang banget nggak tahu hilang pertama kan kita bisa pantau di sireka tuh nah di petangannya sireka punya down gak tahu kenapa tiba-tiba kita bisa akses aja wah jadi nggak bisa ke pantau akhirnya bang bedu nggak bisa naik down karena website-nya down-nya jadi naik down-nya tapi untuk saya nggak down-nya karena orang-orang cari yang aku jadi down-nya banyak yang listrik pakai jas oh iya kemana oh iya terus dia pakai jas coblok saya coblok saya di coblok separah Aduh 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 bagian parah lagi bagian parah dia pakai jas kemana-mana kalian dia bilang mau ke mana lo mau ngantur ngantur di Senayan itu udah pakai jas wah malah ada yang ngira wih pengguluk wih pengguluk liling pengguluk liling ada yang nggak nyaring tapi pakai jas juga jas juga emang lagi musim emang lagi musim ha 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 bang itu kan kalau danangan belinya iya sekali pakai saw bekan ya kalau tangan masuk tangan kiri insya Allah kalau kebutuh bunyi berangkat di landing iya terus aja namanya juga jas hujan pakai jas keren hujan iya tetep aja basah kalau ngga hujan jadi jas doang kalau sama cewek jadi jas korea kalau bercana kan jadi jas kidding kalau diterima, kalau keterima jadi jas as friend tuh harusnya nombornya nih kepilih sama tak tokan sama bang komeng lain lah iya panggir rapat kan garger-garger tuh iya industri kan beda dicari ya follower banyak nanti bang tenang aja bang lewat jalur-jalur kayak gini nih jalur apa? jalur islam tapi bang bodoh tuh mungkin tinggal tunggu momennya aja siapa tau tahun ini emang belum rezekinya siapa tau 5 tahun ke depan belum tau ada yang tau bisa ceritakan siapa tau gak ada yang tau emang bener juga raih yang namanya timelinenya masih masih kita jangan pernah ngeliat atau iri dalam kesuksesannya di waktu-waktu tertentu bener misalkan ih artinya udah usia segini udah sukses gue yang udah 40 tahun gak belum jadinya apa-apa siapa tau pas 41 tahun ya meninggal kan kita gak tau menyerah tahun depannya menyerah karena kan gak tau setiap orang ada masanya tiap masa ada orangnya gitu jadi memang seperti itulah jadi kita jangan pernah iri kayak kita tau kan penulis harry potter oh harry horeh harry kemerdekaan penulis harry potter hari libur hahaha males keluar itu dia sekarang oh bukan josep kala atau rolling? bukan itu dia di usia hampir 50 tahun 50-60 tahun baru sukses itu buku harry potter nya itu ditrap ribuan kali oleh penerbit itu di umur sekian baru sukses tuh deh itu ribuan juta-juta yang punya kfc juga nah itu tuanya baru dulu sebelum jenggotan dia wah belum siapa-siapa pas jenggotan jadi iya oh berarti emang tinggal nungguin doang cara putihin ternyata bukan kerja keras nungguin bewok berarti ini masyarakat kayak kalian nih tiba-tiba disini ketawa-ketawa disitu siapa tau kalian yang disini ya kan ini yang disitu iya kameranya kesalah kameranya kesalah kameranya kesalah kameranya tukar joki kameranya tuk kameranya tuk kameranya tukar jok kameranya tukar jok enggak enggak beda nasib enggak tuh enggak beda angle luang ya Allah dia udah seneng dia udah seneng amin 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 kok kenapa sih tapi bang kan dari cagur itu yang lolos kan Denny ya kan Denny iri gak sih bang Denny itu logistikanya juga luar biasa iri gak beliau lolos enggak iri dalam adama islam janganlah kau ee cemburu atau iri dengan dengan karunia yang aku berikan kepada habaku yang lain benar oke jadi kita gak boleh iri ada orang susah jangan iri jangan jadi sms kita susah melihat orang sedang senang melihat orang susah tapi pas masuk kamar sendirian teriak apa bang bang pacing mulu punggap orangnya di keluar ya walaupun binggu orang yang ngelawan pacing kita ketemu di satu stasiun TV itu bertiga lagi dari bedo tuh kita berdoa sama-sama semua kita bisa ketemu lagi sebenarnya karena selama ini kita di panggung yang berbeda kita mudah-mudahan bisa bertemu di panggung politik tetap juga ya tapi setelah ini mau masih mau jadi kader partai kita tahu bagaimana organisasi partai pekerja bagaimana cara mengerjakan bagaimana cara mengerjakan menjalankan mesin partai ketika dibutuhkan untuk karena habis ini kita masih banyak agenda lagi kita dibutuhkan untuk mesin partai untuk menjadi mesin partai bagaimana menggolkan calon-calon kita di daerah-daerah untuk menjadi kepala daerah ya bisa jadi kemungkinan saya yang jadi kepala kepala sekolah hahaha sampai burung-burung pada erat iya saya makan itu ini yang sedang saya persiapkan mudah-mudahan aja itu bisa jadi kemungkinan bisa kepala Mio Iya bisa kepala-pala charger bisa lah saya sudah menjadi kepala rumah tangan belum pernah merasakan bagaimana menjadi kepala rumah tangan belum nah kamu baru-baru percaya jadi ibu rumah tangga kan eh bukan dong memang kan kita masih bujang nih Bang belum merit apa ada ojangan-ojangan gimana caranya kita ini bisa mendapatkan cewek cantik kayak istri Bang Bedu emang pelawak cantik cantik kan iya dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh hari keriting oh pernah iya ke gua dan terbukti dia terbukti karena memang gua kasih nasihatnya Ri lu ngomong aja apa yang ada dalam hati lu ya kan apalagi kita ini pelawat ya suka sama orang orang-orang suka sama cewek cantik lu ngomongin aja diterima syukur nggak diterima saya bilang eh gue bercanda Oh gitu cantik deketin aja tembak dan yang namanya kadang-kadang kita juga suka laki-laki suka nggak bisa ngeliat gelagat wanita suka kelewat padahal cewek itu udah kasih tanda-tanda tuh kalau kita nggak peka kita nggak peka Iya kemarin ada cewek ngasih tanda-tanda lahir tanda sinyal-sinyal itu apakah pas kita ngomong dia ketawanya kamu lucu gitu-gitu dari matanya matanya kalau dia ngobrol sama lu matanya kalau ngomong ditatap matanya nanti kerasa deh kalau ada sesuatu tapi terakhir gua kayak gitu banget kena gendam jangankan ditatap tepok juga kayak iya nih banget iya 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 di tepok berhenti dia nggak diam nggak dikasih dipertahankan karena gue capek-capek susah tuh dapetinnya jadi dia modalnya apa? artinya merebut hatinya kan? oh iya dia modalnya humoris yakin ilmu hitam apa? gue yakin aku nggak pake ilmu hitam tapi? karena seolah-olah tau gue ibunya nggak sih hitam itu masih ada abu-abu lah masih ada abu-abu berarti bisa terdukun? iya pake perhatian percaya diri udah dan udah yakin aja tenang aja siapapun bisa melakukan itu karena jodoh itu karena wanita tidak melihat fisik fisik elektrik fisik elektrik iya beda beda pocer itu jaman dulu tuh masih di krok coba nomor kodenya coba lagi kalo dikeraut dikeraut agak bawahan bawahan pake ilmu padi sepakin berisi sepakin duduk penyakit ilmu token apa tuh? sepakin sedikit sepakin berisi iyaaahhh tapi menurut bang bedu kalo misalkan kita lagi deketin cewek biasanya kan ada orang yang deketin ceweknya dia merubah dirinya jadi orang lain itu lebih baik jadi kayak gitu atau jadi diri sendiri nah itulah yang terjadi pada gue tuh wah gimana tuh? dan saat gue deket cewek tuh gue keliatannya wangi, rapi, gitu pas udah kawin bini gue kroten ha bapa? waktu deket tuh udah kayak gini gitu wanginya hilang? berubah langsung gak? gua bilang semua orang begitu kali kalo udah kawin iyaaahhh pada saat PDKT memang harus rapi wangi, kalo gak gak dapet apa-apa bener, orang PDKT sama co-ranger aja berubah mulu dia iyaahhh iyaah bener malah dibandingkan sampai cewek ya orangnya kan gitu oh berarti lebih baik berarti apa? jadi diri sendiri aja? iya lebih baik tuh kita jadi diri sendiri karena kalo jadi orang lain gak mungkin bisa bener ya kan kita harus mau ngubah wajah, operasi yaaah bukan gitu, itu terlalu berubah namanya terlalu berubah diri karena nanti kalo jadi orang lain kaku gak natural oh gak natural, tujuh gak let it flow gak love yourself iyaaah gak because of what? iyaaah everything gonna be okay? iyaaah gak i wanna be a freak iyaaah 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 gua udah nyiapin juga program-program kalo gua akan memberantes kelaparan di Indonesia dengan cara gua puji-puji orang lain biar gua kasi makan egonya iyaaah iyaah lapor di perut iyaaah rambungnya doang kalian makan ya Iya ini boleh dikit berobat sama gua batuk dikit berobat pegel dikit amputasi itu sama gua mah itu dulu itu itu orangnya punya ini orang kepercayaan leher pegel nih potong leher jalan-jalan kemana-mana palanya kagak ada ya orang kaget ini siapa kok beda ya pendidikan juga udah gue pikirin jadi gue nanti gue kasih mereka beasiswa ketika kuliah Sesuai jurusan sesituasinya orangnya perhitungan masuk jurusan matematika kalau orang yang ramah gue masukin HI bukan internasional karena HI, HI juga ramah kalau yang perhatian gue kasih masuk IT IT di jalan yang suka drama gue masukin politik politiknya suka drama iya bagus gak usah dipasuk lagi udah kelima udah kelima juga jangan diganggu lagi jangan diganggu lagi iya soalnya dari pada saat kita masuk gak lucu jatuh ngeraging nah bang, tapi bang yang gue takutin oh iya bener tapi bang yang gue beraniin terlalu berani tuh kalau kita nyalek image kita kan udah calek tuh bang TV-TV sekarang suka takut mengundang-undang ya diangkap kita kampanye bang Bedu gimana kalau pendapat padahal seharusnya media itu harusnya netral ya bisa menerima calek apapun gitu calek dari partai manapun presiden manapun gitu kan karena media kita kan dikuasai oleh ya itu tadi mereka sudah berjalan aliansi ke capres-capres tertentu bener jadi kalau kita gak ada aliansi ke capresnya gak diundang yang terlihat diundang di-cancel itu terjadi pada saya nyesel gak bang kayak gitu ya ya jadi acara TV lagi banyak yang gak undang nih berarti ngaruh juga ya bang ya berapa ngaruh makanya buat saya orang saya ingin menghabili buat masyarakat buat gak apa-apa lah saya berkorban ya kan berkorban gak di calling sama TV gak ada masalah karena ngaruh saya kan memang bukan buat cari duang politik itu bukan karir buat saya tapi pengabdian yang namanya kita mengabdi ada yang harus kita korbankan lu sebenernya lebih penasaran gini sih sudut pandang lu sekarang kan lagi banyak tuh artis-artis yang nyalek tuh sudut pandang lu tuh gimana karena kan banyak masyarakat bilang kayak ini mah orang cuma di entertain tau apa sih soal politik lu pengen nyampein apa tuh ke masyarakat emang yang duduk di yang sudah lolos di Senain mereka tau tentang politik juga mereka juga ada yang masuk Senain karena beruntung masuk Senain juga karena memang iya iya kan karena modalnya gede iya kan karena belum ada sertifikasinya untuk menjadi seorang menjabat politik untuk menjadi seorang penjabat politik berima lu punya sertifikat tentang menjabat apa gitu saya kan kan gak pernah gak ada jadi gak ada jaminan gak ada gak ada apa namanya yang bisa meyakinkan orang bahwa yang duduk di Senain juga ngerti politik kalau paling kalau ngerti tidur yang baik juga itu sih ngerti semua lah ya iya bagaimana sertifikat yang baik saya apa itu tau bener 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 iya 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 nonton video di tempat yang pas juga banyak menurut saya adalah masuk anggota untuk menurut ke Senain karena saya sudah biasa tidur saat kerja hahaha jadi pengen tidur disana iya pengen nyamain tidur disana ngapain sofa ngapain sofa antus bang itu yang nganggap ini Alhamdulillah pengen nyamain oh bener gak sih pengen buktikan betul gak mereka yang di Senain itu suka tidur hmm paling ngertiin aja berarti harusnya ke depannya itu harus ada itu ya verifikasi dulu ya iya orang pengen cocok jangan asal-asal iya menilai bahwa apa sih artis misalnya iya karena mereka juga gak perlu tolak ukurnya iya boleh tolak berurut nah apalagi tolak angin kalau tolak pinggang dengan tolak bala bila kasian hahaha heee heee enak mancing lo dikit aja aduh jadi karena mereka juga gak pernah menguji kompetensi kita bener karena ada yang namanya uji kompetensi uji kompetensi biasa setiap profesi ada yang namanya uji kompetensi karena sekarang sudah jamannya sertifikasi iya kalau seorang kameramen nih hmm sekarang kan ada eh ketika di luar ini tuh kerja nih harus ada sertifikatnya bener kameramen di industri film hollywood tuh betul iya bener bahkan seorang aktor aktris pun harus ada sertifikasinya gitu portfolio nya juga portfolio nya bener gak nih pernah acting apa kayak acting linglung sekarang gak se detail itu acting linglung pernah acting kaget iya gak semua bisa orang kaget loh iya beda juga kagetnya film ada sinetron beda kalau kaget gak kepilih bang kalau kaget gak kepilih bang kagetnya kayak gini kagetnya kayak gini kagetnya kayak gini iya telegram tuh karena selegram instagram itu industri pilihan mereka dan memang nyata-nyatanya ya secara eee apa namanya eee angin angin api secara exposure secara exposure secara exposure dapat oke tapi secara kualitas program mohon maaf mohon maaf ha 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 support dong artinya apa tadi program-program yang memang diisi oleh orang-orang yang kompetensi beter dan sekarang planning bang Bedok kedepannya apa? setelah caleg di TV juga lagi mau berkarir dari nol lagi ngapain lagi bang? jadi planning gue kedepannya ya, gue tetep belanja lagi di diri politik untuk mematangkan modal kemampuan dan kompetensi gue juga tentunya terus tetep menuju diri entertainment menjadi entertainer karena gue gak akan menghilangkan jatuh diri gue sebagai seorang komedian dan lagi mau usaha kecil-kecilan jual beli apa tuh? apa semua perah? apa dong? jual beli turban kicek lebih kecilan namanya usaha kecil-kecilan kecil-kecilan apa nama gue yang usah dia? kecil-kecilan apa nama gue? debu-debu amuba amuba bisa jual beli amuba namanya usaha kecil-kecilan yang paling kecil dia yang menang kecil-kecilan yang gede kalah usaha apa yang bener bang? usaha apa? jual beli apa? kayak fashion kah? atau makanan? lagi F&B namanya udah ada? ada ayam bedudu oh ayam bedudu mah menang iya iya yang lagi ada lagi nama yang keren ada saran? suci dalam bedu suci dalam bedu jadi yang datang gak suci semua ya suci dalam debu akhirnya kita sucikan karena keluar yang suci lagi kalau ayam bedudu iya yuk juga ya keren om bedudu ayam bedudu Iya kalo masuk juga ada siapannya L udah masuk kita mau ngajak bang bedu wartajil aja ya kemarin saya wartajil nggak kebagian abis terawih saya cari ada tempat yang paling enak kalau tak kenal maka tajil tak kenal maka taruh tak kenal maka tak tuntang tak kenal maka tahu tak kenal maka bener tak kenal maka bener ha ha